Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sambia satu ya guys ya Saya nama apa? Saya nama pasangan Jangan lupa ceritanya Jadi sebelah saya sudah ada ICB merah Kali ini Kita akan sedikit bercerita Dan Sedikit mereview Si ICB merah ini ya Untuk ceritanya sih Kemarin Kenapa kok bisa ikut Kontes ya Jadi awal mulanya Si mas Tongko sama mas Burhan Bercanda Untuk Gimana kalau ICB sinori Ikut kontes Mulanya sih Awal mulanya sih Mau ikut kontes yang Klasik original Dan Kebetulan Saya Lebih tepatnya Ayah saya punya CB100 yang original Tetapi Dilihat lagi Di brosurnya Ternyata Tidak ada yang Kelas Yang kelas Klasik original Tidak ada Adanya Klasik Restorasi Sama Klasik modi Jadi Kita berpikir cepat Dari CB sinori Dan kemudian Memilih Si CB merah ini Dan si CB Toley Untuk diikutkan Kontes Jadi Yang CB merah ini Kemarin Kita ikutkan Pada kelas Pada kelas Klasik Restorasi Ini masih ada Masih ada Ini Untuk tempat Kontesnya Atau lokasi Kontesnya Yang menyerang Menyelenggarakan Itu Dari SMK Miftahul Hikmah Dan Dispot oleh Autotrend Dari jurinya Ya Jadi Kemarin Itu Alhamdulillah Si CB merah ini Mendepatkan Nomor 5 Dan Yang Waktu Saat Dipanggil Di Panggung Itu Yang Mewakili Mas Burian Mas Burian Bur Canggiju Ya Jadi Yang CB merah ini Mendapatkan Nomor 5 Kemudian Yang CB Tule Di Kelas Klasik Motif Itu Masih Belum Beruntung Ya Bulu Karena Ya Memang Sayangannya Berat Berat Bulu Sayangannya CB Dan Semua Berat Ya Jadi Itu Sedikit Ceritanya Kemudian Untuk Review Dari Si CB Merah Ini Kita Review Dari Atas Dulu Ya Bulu Mohon Maaf Nanti Kalau Review Kurang Jelas Maklum Youtuber Amatiran Bulu Ya Jadi Kita Mulai Dari Atas Dulu Ini Untuk Pion Ini Pake Apa Saya Lupa Kalau Gak Salah Moss Ini Pion Yang Persegi Panjang Model Persegi Panjang Kalau Gak Salah Merek nya Moss Kemudian Untuk Handle Pake Ninja Dan Handle Nya Juga Pake Ninja Kanan Dan Handle Kiri Ini Memakai Punyanya Fixen Kalau Gak Salah Ya Bulo Oh Ya Dan Saya Juga Sudah Ijin Kepada Si Ownernya Sudah Ijin Untuk Saya Mereview CCB Merah Karena Sudah Kembali Ke Jakarta Dan CCB Merah Ini Sementara Di Rumah Saya Kita Lanjut Untuk Pengariman Depan Untuk Master Ini Dan Handle Memakai Original Punya Ninja Dan Kali Per Juga Original Punya Ninja Bulo Kemudian Yang Handle Kopling Ini Punyanya Apa Lupa Kalau Tidak Seorang Megapro Tidak 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 Megapro Kemudian Untuk Lampu Depannya Ini Kemarin Kemarin Ini Memakai Batok L2D Dan Kemudian Waktu Mau Berangkat Kontes Itu Diikut Berangkat Kontes Itu Diganti Dengan Lampu Jute Original Bulo Jadi Untuk Sok Depan Ini Memakai Punya Ninja Original Ninja R Atau Ninja R Nggak Begitu Paham Bulo Pokoknya Punya Ninja Original T Bawa Juga Pake Punya Ninja T Atas Juga Pake Punya Ninja Untuk Racernya Racernya Memakai Punya CB150R Yang New Bulo Lanjut Untuk Tanky Nya Bulo Tanky Nya Ini Kalau Gak Salah Ini Memakai Tanky Press Nganjuk Jadi Kelihatan Bagus Kalau Tanky Press Nganjuk Seperti Ori Kemudian Untuk Untuk Pangkon Lampunya Ini Pake Yang CNC Bulo Pake CNC Dan Rating Depan Maka Variasi Yang Model Palu Kota Dan Lanjut Untuk Joknya Ini Ya Pokoknya Yang Jok Yang Sudah Jadi Ini Bulo Lanjut Untuk Sok Belakang Sok Belakang Ini Maka Ori Tirep Copotan Ori Tirep Copotan Bulo Oh Ya Untuk Pangkon Apinya Ini Juga Sudah Yang Model 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 Ya Agak Terbaru Ya Agak Terbaru Yang Model Pipis Ini Tapi Yang Baru Lagi Juga Ada Gak Kelihatan Yang Yang Agak Baru Ya Boleh Dan Stabor Belakang Ini Juga Memakai Press Nganjuk Untuk Stabor Belakang Belakang Ini Memakai Yang Model Panjang Yang Model Panjang Dan Untuk Rating Belakang Juga Memakai Model Palu Untuk Lampu Belakang Lampu Memakai Model Lampu Yang LED Yang LED Kemudian Untuk Postep Belakang Ini Postep Belakang Kanan Kiri Memakai Revol Boleh Memakai Postep Absolute Revol Dan Untuk Arm Belakang Arm Belakang Ini Memakai Ori Copotan Punyanya Kazi Punyanya Kazi Dan Untuk Kenal Post Ini Maretnya Tentu Saja Original Bukan KWKW Yang Original Udah Bulat Oke Dose Original Kemudian Untuk Kakek Kakek Belakang Untuk Kakek Belakang Memakai Yang Ferozy Yang Model Apa Ini Palang Dukar Belakang Belakang Ukuran 185 Dan Ben Belakang Memakai Michelin Pilot Michelin Pilot 100 Per 80 17 Kita Beralih Kedepan Untuk Stable Depan Ini Memakai Punyanya Ninja Ninja Original Kemudian Di Pengariman Juga Sudah Punyanya Ninja Satu Sat Original Bawaannya Ninja Dan Untuk Piringan Piringan Depan Memakai Ini Bule PSN Ini Ukuran Berapa Saya Kurang Tahu Dan Untuk Kaki 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 Depan Sama Memakai Velg Verozy Yang Model Palang Dukar Palang Dukar Ukurannya 160 Kemudian Ben Depannya Sama Memakai Pilot Ini Salon Pilot Untuk Ukurannya 90 Per 80 Ring 17 Kita Belakang Belakang Sini Boleh Untuk Gear Gear Depan Dan Gear Belakang Set Rantainya Memakai Memakai Triple S Yang Belakang Ukurannya Berapa Yang Belakang Ukurannya 36 Dan Yang Depan Itu Ukurannya 14 Belum Pergiatan Karena Dikutup oleh Cover Untuk Rantainya Memakai Ukuran 4 15 Bukan 4 28 Tapi Yang Kedil Yang 4 15 Belum Dan Ini Untuk Jagang Atau Standar Tengah Memakai Punyanya Sport Video Ya Jadi Itu Kemudian Untuk Untuk Di Mesin 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 Ini Cukup Spesial Mesin Ya Ini Basic Basic Mesin Ini Yaitu Mega Pro Tahun Berapa Saya Kurang Tahu Untuk Langkah Langkah 70 Dan Piston Diameter 69 Kemudian Head Tocop Ini Sudah Tidak Standar Lagi Artinya Sudah Disudutkan Bolo Sudutan Dengan Ukuran Clap 29 Dan 34 Buzinya Sudah Pakai Yang Kecil Kalau Pakai Yang Besar Dan Pasti Mentok Sama Seher Kemudian Manifol Ini Pakai Teflon Dan Carbu Carbunya Pakai Carbu Tigger Yang Sudah Di Primer Dan Sudah Di Apa Ini Namanya Pokoknya Sudah Tidak Standar Untuk Lubah Sudah Sudah Dibesarkan ya jadi itu Bolo sedikit review dari si CB merah ini oh iya juga untuk rasio dari si CB merah ini tidak standar lagi dia memakai rasio punya nya 30 yang 6 speed jadi bukan 5 speed lagi tapi sudah 6 speed dan surat suratnya juga ini sudah sudah suratnya sudah surat CG bukan mega pro lagi tapi sudah CG terlihat mending bagaimana bro melihat pendapat kalian melihat apa tidak ya mungkin nanti di next video saya saya izin izin si owner dulu mau tes drive boleh apa tidak sepertinya saya penasaran dulu sama spek mesinnya ini dengan spek langkah 70 piston diameter 69 clap 2934 bagaimana rasanya atau sensasinya bagaimana menaiki si CB merah ini nanti saya izin dulu sama owner nya ya mungkin cukup segitu review dari saya belum menurut reviewnya kurang jelas karena emang misalnya cuma segitu saya juga akan belajar lagi saya mungkin cukup sekian dari saya mungkin cukup sekian video review CCB merah dari saya jangan lupa apa jangan lupa like, komen, share dan subscribe jangan lupa salam jempol juridinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax